Terima kasih. Bagaimana Bapak-Ibu, kalau yang belum juga tidak apa-apa, tetapi perlu banget untuk kita mengosongkan pikiran bahwa hari ini kita mau mengisi. Karena saya pun akan belajar dari Bapak-Ibu sekalian dengan pengalaman yang ada. Topik kita memang adalah bagaimana mengenali post keuangan, maka nanti ada kaitannya dengan bagaimana membuat pembukuan. Nah, kepribadian kita ternyata punya pengaruh pada kesehatan finansial pribadi maupun kesehatan finansial usaha, Bapak-Ibu. Nah, biasanya ada sifat yang perlu dimiliki. Jadi, harusnya kita punya ambisi untuk bisa mengejar sesuatu atau target atau goal yang seperti itu. Seperti yang digambarkan di sini, Bapak-Ibu, bahwa perlu sekali kita kenal dengan sumber keuangan kita. Ini karena keuangan pribadi, maka kita kenal sumber keuangan. Apa hubungannya dengan keuangan bisnis kita? Kalau kita memasukkan di dalam keuangan bisnis kita adalah gajinya kita di dalam hal ini. Karena Bapak-Ibu pelaku usahanya kan bebas ya, mau menentukan gaji berapa saja. Tetapi harus fair pada usaha yang Bapak-Ibu buat. Bapak-Ibu yang sudah membukukan barangkali nanti bisa share juga apa yang sudah dilakukan gitu ya. Bagaimana kita punya catatan yang jelas di dalam penggunaan keuangan yang dilakukan gitu ya. Nah, nanti di berikutnya kita akan membahas juga bagaimana kita menganalisanya dan kemudian bagaimana kita menyiapkan supaya kita memahami tingkat kritisnya satu tahapan kondisi keuangan kita di dalam perencanaan ke depannya. Pada pelaku usaha UMKM, maka perlu sekali kita memang kolaboran keuangan itu ada neraca, laporan rugi laba, kemudian ada perubahan modal, ada laporan arus kas gitu ya. Nah, tapi yang paling utama adalah kita memang punya paling tidak neraca dengan laporan rugi laba. Dan kemudian kalau dilengkapi dengan laporan keuangan untuk yang arus kas, jauh lebih baik. Karena itu akan menunjang untuk melihat sehat tidaknya ya. Nah, yang disebut dengan arus kas itu adalah kita bisa melihat aliran uang keluar masuknya itu seperti apa dalam satu periode. Supaya kita tahu nih pada periode itu bagaimana status keuangannya kita. Kemudian kalau yang namanya laporan arus kas, ya laporan terkait dengan periode akutansi kita pada satu waktu tertentu. Bisa kas harian, bisa kas mingguan, bisa kas bulanan, ya bahkan kita bisa nanti membuatnya untuk satu tahun alur kas kita sehingga kita bisa memprediksi pertumbuhan dari usaha kita. Nah, ini udah saya buatkan rumusin, nanti Bapak-Ibu bisa pakai ya untuk kebutuhan Bapak-Ibu. Kalau Bapak-Ibu sudah memiliki data harian seperti ini, maka setiap kali Bapak-Ibu memulai hari dengan usahanya Bapak-Ibu, Bapak-Ibu tahu modalnya berapa. Nanti ini hasil rekapnya kalau Bapak-Ibu menyisihkan di harian, misalnya nih Bapak-Ibu dengan sengaja di dalam usaha hari ini mengeluarkan misalnya cicilan sewa ruangan atau gedung. Misalkan 50% atau 30%. Nah, ada item-item tertentu yang sebenarnya kosnya tinggi, tapi profitnya jauh lebih rendah dibandingin yang low cost, yang penjualan, maksudnya barang yang kita jual itu ongkos produksinya lebih murah. Kalau seperti itu, nyasa tini gimana ya Bu? Nanti kita ketemu ke depan dalam analisis kinerja keuangan, dan kalau ini tersusun baik Bapak-Ibu, baru Bapak-Ibu punya energi untuk mendukung daya saing usahanya Bapak-Ibu. Dan kalau itu bisa dilakukan, tentunya tips tadi di dalam proses yang berjalan itu akan bisa membantu Bapak-Ibu membangun usahanya bertahap menjadi lebih besar. Kira-kira itu Bapak-Ibu dari saya. Nanti semua bahan saya langsung akan masukkan ke grup, dan semua format yang tadi dengan contoh-contohnya juga saya akan masukkan ke grup. Bapak-Ibu yang mau melakukan manual atau melakukan dengan menggunakan Excel, silahkan. Tapi nanti saya akan kirimkan. Habis itu jangan lupa Bapak-Ibu mengerjakan, memindahkan pola Bapak-Ibu di dalam mencatat keuangan ke format yang bisa basis harian atau basis bulanan. Silahkan Bapak-Ibu coba, supaya di pertemuan berikutnya kita bisa bahas apa saja yang dibutuhkan di dalam informasi untuk Bapak-Ibu. Bahkan Bapak-Ibu bisa cek di grup untuk pertanyaan-pertanyaan. Nanti saya akan jawab di grup. Terima kasih banyak waktunya. Terima kasih, Bu Dhani. Terima kasih, Bu Dhani. Terima kasih, Bu.